Intro Hai Sidultubers Di sekitar kita, banyak sekali buku yang tercipta dengan tujuan tertentu Mulai dari buku yang menerangkan ilmu pendidikan, ilmu hitam, atau bahkan buku-buku misterius yang tercipta karena buatan iblis Maka inilah 5 buku misterius yang ditulis iblis Penasaran guys? Yuk tonton terus video ini sampai habis Namun, sebelum video ini kita lanjutkan, terlebih dahulu silahkan tekan tombol like jika kalian suka, tekan tombol subscribe, dan hidupkan loncengnya, oke guys? Kode Gigas Mungkin kalian pernah mendengar buku yang satu ini Kode Gigas atau yang lebih dikenal dengan Kitab Iblis Kitab ini dibuat oleh seorang biarawan bernama Herman Inglises yang hanya dalam waktu sehari semalam saja Padahal nih guys, buku ini tebalnya mencapai 310 halaman dan mempunyai bebot seberat 75 kg Di dalam kitab ini juga terdapat gambar iblis Buku ini dipercaya dibuat oleh iblis karena jika cuma Herman Inglises sendiri yang membuatnya sangat tidak mungkin Karena buku ini sangat tebal dan ditulis hanya dalam waktu sehari pula Nah, jika penasaran, kalian bisa melihat buku ini di perpustakaan nasional yang berada di Sweden Buku Necronomicon Buku Necronomicon ini ditulis pada tahun 1922 Buku ini dipercaya merupakan buku yang paling dikutuk dan dihantui di dunia Maka tak heran jika buku ini kerap disebut sebagai buku kematian Bahkan menurut cerita, semua kisah yang ditulis di dalam buku ini merupakan kisah nyata Dalam buku tersebut juga terdapat sebuah ritual untuk membangkitkan orang mati Yang lebih mengerikan, orang yang membaca buku ini dipercaya akan tertimpa kematian yang tragis Grand Grimoire Buku ini berasal dari tahun 1522 dan tidak diketahui siapa penulisnya Buku dengan nama The Grand Grimoire ini berisi tentang ritual-ritual untuk memanggil sosok Luke Giver Karena dianggap saking berbahayanya, buku ini akhirnya disimpan di arsip rahasia Vatikan Soiga Buku misterius dari abad pertengahan dengan mantra bernama Boom of Soiga ini Ternyata memiliki misteri yang tidak diketahui banyak orang Pasalnya, buku ini berisi kata-kata teka-teki yang informasinya hanya bisa dimengerti oleh pembuatnya saja Bahkan jika ada orang yang berhasil memecahkan misteri dalam buku ini Pasti mendapatkan bantuan dari setan dengan cara mengucapkan mantra-mantra Yang lebih mengerikan, orang yang berusaha memecahkan 36 halaman terakhir dalam buku ini pun akan bernasib tragis Manuskrip Vainit Buku ini ditemukan oleh seorang ahli kimia bernama Josh di perpustakaannya Berasal dari abad ke-15 yang dinopatkan sebagai buku paling misterius di dunia Buku ini ditulis dalam bahasa dan kata-kata yang tidak dikenal siapapun Bahkan saking anehnya, buku ini dipercaya ditulis oleh alien Bahkan, menurut kepercayaan, siapapun yang berusaha memecahkan kode-kode dalam buku tersebut Maka ia akan terbunuh dengan cara yang tragis dan tidak diduga-duga Nah, itulah 5 buku misterius yang ditulis iblis Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk membagikan video ini ke media sosial kalian Dan sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax